Selamat datang kembali di channel Rizka Sri Siapa disini yang masih gagal bikin kuesus? Di video kali ini, aku akan kasih tips dan trik Agar kuesus kopong, anti-gempas, lembut, dan kokoh Mau tau cara buatnya gimana? Yuk, kita bikin sama-sama Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya Dan bunyikan tombol loncengnya juga Terima kasih Siapkan panci Tambahkan 25 gram gula pasir 25 gram tepung maizena 250 ml susu full cream Sejumput garam 1 sasad susu kekal manis 1 sasad vanili bubuk Boleh pakai vanili cair Ini kita aduk dulu sampai gulanya larut Setelah gulanya larut, langsung saja masak di atas api kompor Ini dimasak dengan api sedang Sambil terus diaduk Dan ini jangan ditinggal Kalau ditinggal, pasti ini bakalan hangus Setelah mendapatkan kekentalan yang diinginkan Matikan api kompor Tambahkan setengah sendok makan mentega Atau kalau mau lebih harum, boleh pakai butter Ini kita aduk kembali sampai menteganya larut Setelah menteganya larut, langsung saja tuang plak ke dalam wadah Tutup dengan plastik wrap Ini tujuannya agar flynya itu tidak kering Tidak menyeras Dan juga tidak berkulit Ini kita sisihkan dulu Selanjutnya, untuk bahan kulit Ada 100 ml air Setengah sendok makan gula pasir 50 gram mentega Ini posisi apinya masih mati ya Lanjut ini kita hidupkan api kompor Ini kita masak sampai si menteganya ini mencair dan airnya mendidih Setelah mendidih, kecilkan api kompor Masukkan 75 gram tepung terigu Aduk-anduk sampai tercampur rata Kalau sudah seperti ini Ini terus kita aduk sekitar 1 menit lagi Tujuannya agar kadar air pada adonannya ini berkurang Ini juga akan membuat kue sus kita itu kopong atau kosong Pindahkan ke dalam wadah dan dilebarkan seperti ini Agar uap panasnya cepat berkurang Setelah suhunya hangat, masukkan 2 butir telur Tapi masukkannya satu persatu ya Mixer sampai tercampur rata dengan kecepatan rendah saja Setelah tercampur rata, masukkan 1 butir telur lagi Mixer dengan tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Boleh dinaikkan kecepatannya menjadi kecepatan tinggi Dan mixer sampai teksturnya itu creamy seperti ini Aduk pakai spatula untuk meratakan bagian sampingnya Pindahkan adonan ke plastik segitiga Semprotkan adonan pada loyang Sebelumnya loyangnya dialas dengan kertas roti Dan diolesi dengan minyak terlebih dahulu Ini aku dapatnya sekitar 16-19 visis Ini aku bikin ukuran sedang Banyak sedikitnya kue yang didapat tergantung dari ukurannya ya Setelah semuanya selesai Ini langsung saja kita pandang Aku pakai oven tangkering Sebelumnya ovennya ini sudah aku panaskan kurang lebih selama 10 menit Panggang pada suhu 200 derajat atau api besar Panggang kue selama 20 menit Atau sampai bagian bawahnya ini kuning keemasan Setelah berwarna kuning keemasan Boleh dikecilkan apinya sedikit Panggang pada suhu 190 derajat Sampai kuenya matang Selama proses memang dam Jangan dibuka ovennya ya Karena itu akan membuat kue kita kenpes Setelah 1 jam dipanggang Dan warnanya juga sudah kuning kecoklatan Ini kita keluarkan dari oven Dan biarkan hingga dingin dulu ya Belah kue Tapi jangan sampai putus Beri fly yang kita bikin tadi Ini dia hasilnya Ini kelihatannya dari kuenya itu lembut Dan di dalamnya itu juga kopong Nah tuh dapat dilihat Ini dalamnya kopong Kuenya juga pokok Dan pastinya ini gak kempes Sampai disini dulu ya videonya Semoga resepnya bermanfaat Mohon maaf jika ada salah Sampai ketemu di video berikutnya Happy cooking Sampai jumpa di video selanjutnya